Kayak Pak Sigit, kalau supaya tahu berapa yang diliwati, lima. Kalau enggak percaya tanya, gitu aja. Lima angkatan. Bayangkan, layang ini apa enggak mikir ya dalam batinnya. Nah itu peri kemanusiaan, tahu adik-adik. Iya dong, itu keadilan. Bayangkan dong, orang udah nunggu, nunggu, tahu-tahu. Jangan, jangan ini loh Pak Sigit, itu kebenaran loh. Hah? Oh iya, loh habis saya mau ngomong sama dia yang enggak diterima-terima, ya ini aja sekarang aku ngomong. Sadar, jangan benci sama saya, ini kebenaran. Kamu harusnya sebagai orang muda, harusnya apa? Harus mikir juga dong senior-senior kamu. Jadi berarti yang di sini, betul enggak? Betul tidak Andika? Nah dia ya sama juga, emangnya gitu, cuman tium gitu. Iya dong, kan maunya saya. Ya sudah, ikuti dong. Ikuti aturan. Iya, jangan begitu. Ini kan merusak peraturan tata. Bayangkan dong, terus udah gitu, yang udah belajarnya sama. Aku kan tahu, kayak di akademi, kayak apa. Itu. Kan setelah itu memang ada persaingan. Tapi kan persaingan itu seharusnya berkeadilan. Siapa yang bagus ya perlu naik pangkat. Siapa yang enggak ya udah memble, diem. Tapi kan enggak gitu, cara begini. Ini merusak tatanan loh, saya sampai sini. Karena saya yang saya bilang berulang kali. Saya loh, yang membuat, memisahkan pori sama TNI. Ini udah gitu, mau disama-samain lagi. Pusing saya. Disamakannya itu apa? Enggak ada. Realita objektifnya yang mengatakan adalah karena begini. Karena menurut saya, fungsinya ketahanan itu, yang namanya keamanan ketahanan itu ada di TNI. Kalau di pori itu keamanan rakyat. Gitu loh. Beda banget. Masa teman-teman di DPR enggak ngerti ya? Aduh, bagaimana ya? Masa mesti ada pasal-pasalnya? Gampang kok. Mana dia sih itu? Sopo naman itu. Mana dia-dia? Atau ini nih? Betul apa enggak coba? Iya toh? Sudah dengan fungsi ini mau diratakan gitu. Pusing saya garuk-garuk kepala. Jadi apa? Terus enggak ada protes. Enggak ada yang berani protes. Bungkem semua, takut semua. Karena berada dalam zona nyaman. Wah kalau aku juga berontak segala seperti anak yang kemarin. Tiga ratusan. Saya bilang, tiga ratusan yang diambil apaan? Oh iya karena dianya. Apa-apa ya? Ngerubu-rubuin pagar. Lah ya mau pagar aja, ya udah aja. Ada yang bayarin lagi, udah selesai. Makanya betul enggak? Iya antara barang dengan yang namanya hak. Kalau dibilang ngerubuhin MK. Itu hak loh. Hak loh. Saya jelek-jelek ya tahu hukum. Tak mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin. Terima kasih.